Lawan sebenarnya adalah Hamzat Cimaef, adesanya berikan kode. Hamzat Cimaef bisa mendapatkan gelar berikutnya. Juara UFC Israel adesanya mengincar Drichus Duplesis, tetapi mengatakan Hamzat Cimaef bisa mendapatkan gelar berikutnya. Pertemuan kelas menengah yang menarik kini juga siap saat UFC Swedia Hamzat Cimaef bertemu Paolo Costa di UFC 294 pada 21 Oktober. Adesanya mengatakan Duplesis bisa mendapat anggukan jika Hamzat mengalahkan Costa. Pasti, Hamzat Cimaef mungkin beruntung, kata Israel adesanya di saluran Youtubenya. Sekali lagi, saya ingin melawan Drichus. Tetapi dia harus tahu bahwa dia tidak bertanggung jawab di sini. Itu masalahnya, ini aku. Israel adesanya telah menjadi salah satu juara paling aktif dalam waktu yang sangat lama. Saat menghadapi striklan, ia akan melakoni pertandingan gelar ke-11 dan mempertahankan gelar pertamanya sejak merebut kembali sabuk dari Alex Pereira pada April. Hamzat Cimaef membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai petarung yang selalu ingin berkompetisi, tetapi hal itu tidak terjadi. Pertandingan melawan Costa datang lebih dari setahun setelah Hamzat terakhir di Octagon. Adesanya mengatakan dia menghargai waktunya sebagai petarung dan ingin melakukan sebanyak yang dia bisa selagi ada kesempatan. Anda memiliki waktu terbatas dalam bisnis ini, kata adesanya. Ini tentang waktu. Dan saya tahu saya pasti telah mencapai titik tengah dalam karir saya. Saya masih punya waktu tersisa, tetapi saya tahu saya telah melewati titik tengah. Ini adalah waktu yang berharga. Secara pribadi, saya tidak bisa memberikan kesempatan ini begitu saja. Karena jika sudah saatnya, saat Anda duduk di kursi goyang di depan properti atau taman trailer atau apapun itu, Anda akan melihat ke belakang dan bertanya-tanya apakah Anda memanfaatkan semua peluang yang diberikan. Israel Adesanya memperingatkan duplesis. Cimaev menghadapi Paolo Costa dalam penampilan berikutnya di Abu Dhabi. Ini pertarungan yang hebat karena jika dia mengalahkan Costa, hampir pasti bahwa UFC akan segera mendorongnya untuk memperebutkan gelar. Semuanya akan melihat pertandingan antara Israel Adesanya dan dicus duplesis dalam waktu dekat. Kefanatikan dan penyebutan nama selama berbulan-bulan seharusnya menjadi awal dari pertandingan perebutan gelar kelas menengah ini, namun, di UFC 293, Adesanya akan diperangi oleh Sean Strickland. Dricus mengalahkan Robert Whittaker dan dengan demikian mengamankan posisi penantang pertama, namun karena cedera ia tidak akan bisa tampil di Australia. Namun, Adesanya memberitahunya bahwa, selain Sean Strickland, Hamzat Cimaev juga bisa melompatinya. Cimaev pasti bisa menjadi yang berikutnya. Saya ulangi, saya ingin melawan Dricus, tetapi dia harus tahu bahwa dia tidak memutuskan apapun. Itulah masalahnya, saya membuat keputusan. Saya ulangi, dia adalah pria yang mengatakan, kaki saya ini, kaki saya itu. Tapi ya, kita harus lihat, kata Adesanya di saluran Youtubenya. Dalam permainan ini, Anda memiliki jumlah waktu tertentu, semuanya tentang waktu. Saya benar-benar menyadari bahwa mimpi itu telah melewati setengah dari karir saya. Aku tahu aku masih punya waktu, tapi aku sudah setengah jalan. Secara pribadi, saya tidak bisa memberikan kesempatan seperti itu begitu saja karena ketika semuanya berakhir, ketika saya duduk di kursi berlengan, saya akan bertanya-tanya apakah saya benar-benar memanfaatkan setiap kesempatan yang saya bisa, tambah sang juara. Cimaev menghadapi Paolo Costa dalam penampilan berikutnya di Abu Dhabi. Ini pertarungan yang hebat karena jika dia mengalahkan Costa, hampir pasti bahwa UFC akan segera mendorongnya untuk memperebutkan gelar. Siapa tahu, mungkin Duplesis akan bertahan dan tidak ada yang keluar dari keseluruhan cerita, tapi kita akan segera melihat semuanya. Hamzat Cimaev bahkan lebih baik di kelas menengah. Bors akan mengubah kategori, muncul pertanyaan, akankah Hamzat Cimaev menjadi lebih baik di kelas menengah. Sejak melakukan debutnya di UFC pada tahun 2020, kebangkitan Hamzat Cimaev mempesona. Hari ini, Bors adalah salah satu bintang terbesar organisasi. Apalagi, ketidakhadirannya saat ini disesalkan oleh para penggemar karena sang atlet sudah tidak bertanding sejak September 2022. Namun kali ini, kepulangannya tercatat secara resmi. Memang, Hamzat Cimaev akan menghadapi Paolo Costa pada bulan Oktober di UFC 294. Untuk kesempatan itu, Bors akan berpindah dari kelas welter ke kelas menengah. Tepatnya, muncul pertanyaan, apakah Hamzat Cimaev akan lebih baik lagi di kelas menengah? Hamzat Cimaev bahkan lebih dominan. Tepatnya, pertanyaan inilah yang dijawab oleh lawan terakhirnya, Kevin Holland. Hamzat mempersingkat perintis di UFC 279. Hari ini, Kevin Holland yakin bahwa perubahan kelas mantan lawannya akan sukses nyata. Inilah yang dia percayakan Helen E. Saya pikir Hamzat akan menjadi lebih dominan di kelas 84 kg daripada di kelas 77 kg. Tidak ada penurunan berat badan yang besar, dia akan bisa merasa lebih nyaman di dalam kandang. Saya pikir pertarungan melawan Costa adalah ujian besar, itu akan menjadi pertarungan terberat Cimaev. Jadi, apakah kita menuju Hamzat 2-0 kelas menengah? Ya mungkin, jika kita ingin mempercayai Kevin Holland. Hamzat Cimaev didukung untuk unggul di kelas menengah menjelang UFC 294. Menjelang kembalinya oktagonnya di UFC 294 pada bulan Oktober, Hamzat Cimaev diperkirakan akan terus melanjutkan pukulan kasar dominannya melalui pesaing, menurut Kevin Holland, yang mengharapkan finisher ceknya untuk unggul di batas kelas menengah. Cimaev, penantang kelas welter peringkat 4 saat ini, dijadwalkan untuk kembali ke batas kelas menengah untuk pertama kalinya sejak debutnya di UFC akhir tahun ini di UFC 24 di Abu Dhabi, UEA menghadapi mantan penantang gelar divisi, Paolo Costa. Disingkirkan sejak menjadi co-headline di acara UFC 279 pada bulan September tahun lalu melawan penduduk asli Riverside yang disebutkan sebelumnya, Belanda, Cimaev meningkat menjadi 12-0 sebagai seorang profesional di acara tersebut, mengalahkan yang pertama dengan penghentian DRC Coke putaran pertama yang menakjubkan. Dan sekarang dipesan untuk co-headline UFC 294 pada bulan Oktober, andalan All-Stars MMA, Cimaev telah disebut-sebut menjadi kekuatan yang lebih dominan di batas kelas menengah. Itu pasti sangat menyenangkan, kata Kevin Holland kepada Helen Yee tentang pertarungan antara Hamzat Cimaev dan Paolo Costa dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Saya pikir banyak orang lupa bahwa Paolo Costa tidak terkalahkan sampai dia kalah dari, Izi, Israel Adesanya. Jadi, saya pikir banyak orang hanya menargetkan seberapa bagus Paolo Costa. Jadi saya pikir itu mungkin pertarungan terberat yang harus dihadapi Cimaev, terutama dengan ukurannya. Saya pikir Cimaev dengan berat 185 pon mungkin akan lebih dominan daripada dia di 170 pon, lanjut Holland. Tidak seburuk penurunan berat badan. Dia bisa merasa lebih nyaman. Saya pikir ini pertarungan yang bagus. Bung sepertinya memakai ukuran yang sedikit lebih besar. Saya pikir mereka akan cocok dan bertarung dengan sangat baik. Untuk Costa, penduduk asli Belo Horizonte, yang telah memprediksi penghentian putaran pertama yang dominan dari Cimaev dengan gaya biadab baru-baru ini menghentikan kekalahan dua pertarungan melawan mantan juara kelas menengah, Lukro Chol. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, Boxing dan Kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi.